Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesain kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk kalian semua subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena pada setiap kamisnya kita akan membagikan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang paling beruntung. Jangan lupa juga untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 buah iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya para sahabat The Red Devils, semoga beruntung! Cristiano Ronaldo pertimbangkan hijrah ke Inter Miami Penyerang Manchester United, Cristiano Ronaldo diwartakan akan mempertimbangkan peluang untuk memperkuat Inter Miami pada musim depan. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa pada musim panas tahun ini, spekulasi terkait masa depan Cristiano Ronaldo di Manchester United menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya, CR7 dikabarkan memiliki keinginan untuk meninggalkan Ultra Board. Hal itu lantas membuat Ronaldo mulai dihubungkan dengan beberapa klub besar di Eropa, namun semuanya kompak menunjukkan penolakan. Ronaldo akhirnya bertahan di Man United pada musim ini. Namun, karirnya tidak berjalan mulus karena Eriksen hak kerap mencadangkannya. Manager asal Belanda itu lebih mempercayai Marcus Rashford atau Anthony Martial untuk mengisi posisi ujung pembak tim. Hal itu yang lantas membuat Ronaldo diwartakan akan kembali berusaha meninggalkan klub pada Januari 2023. Belakangan seperti kabar yang dilansir dari The Mirror, Ronaldo diwartakan tengah mempertimbangkan untuk pindah ke Inter Miami pada musim panas mendatang. Klub milik David Beckham tersebut kabarnya ingin menjadikan Ronaldo sebagai pengganti bagi Gonzalo Higuain yang memutuskan pensiun di akhir musim MLS. EMU sendiri kabarnya tak menutup kemungkinan untuk melepas Ronaldo di awal tahun depan asalkan Miami bersedia menebus sang pemain dengan mahar 30 juta pound sterling. Meski demikian, transfer Ronaldo ke Miami bisa saja gagal terwujud. Andal Lionel Messi bersedia untuk bergabung dengan mereka usai kontraknya di PSG berakhir di bulan Juni 2023. Odysseus Fakodimos, dewa pelindung Yunani yang segera depak David de Gea dari EMU. Manchester United terus dirumorkan tengah mencari keeper baru yang bisa menggusur posisi David de Gea dan kabarnya sudah menemukan sosok yang pas. Ia adalah penjaga gawang timnas Yunani, Odysseus Fakodimos yang saat ini sedang membela Benfica. Namanya mungkin masih kalah beken dari para kandidat stopper baru United lainnya seperti John Oblak atau bahkan Jordan Pickford, namun Fakodimos bukan berarti kalah kualitas. Untuk masalah operan jarak jauh, de Gea memang menang dalam jumlah volume, yaitu 16 perjobaan tiap pertandingannya, namun lebih sering salah sasaran karena hanya berakurasi 29,46%. Sementara itu meski hanya menjajah 5,7 kali, namun Fakodimos bisa menjaga ketepatan sampai 58,82%. Untuk statistik lain seperti jumlah penyelamatan, di mana Fakodimos membuat 1,2, sedangkan de Gea bisa mencapai 3, bisa dilihat dari sudut pandang lain. Benfica adalah kesebelasan dominan di Portugal dan kualitas pemain mereka tidak membiarkan keeper sampai harus berdigi baku melakukan banyak penyelamatan. Sedangkan Manchester United, kendati masih terbilang tim besar, namun tidak selalu bisa menyamai dominasi reksasa lain. Bahkan kualitas Liga Inggris yang cukup merata terkadang membuat para underdog dengan mudah mengalahkan para favorit. Fakodimos bisa menjadi opsi murah jika United memang tengah mencari palang pintu terakhir pengganti de Gea. Kontraknya bersama Benfica akan habis pada Juni 2023, dan harga pasaran berdasarkan transfer market menunjukkan yang bersangkutan bisa ditebus dengan harga 15 juta euro saja. Odiseus Fakodimos kemungkinan akan didekati serius mulai musim depan menurut info dari Media Food, dan kedatangannya ke Ultra World bisa jadi tanda jika klub ingin selangkah lebih maju dalam pembangunan ulang squad mereka. RUGI Jika Gareth Southgate Tak Panggil Marcus Rashford Ke Timnas Inggris Mantan striker Leeds United, Noel Willen, menilai penyerang Manchester United, Marcus Rashford, sangat layak untuk tampil di Piala Dunia 2022. Willen menilai timnas Inggris akan mendapatkan kerugian yang sangat besar jika Gareth Southgate tak memanggilnya. Pada musim ini, Rashford mulai menemukan kembali performa terbaiknya. Hingga saat ini, dia tercatat telah mencetak lima gol dan mengembang tiga asis dari sembilan penampilan di semua kompetisi. Karena catatan itu pula membuat Noel Willen meyakini Rashford layak mendapatkan panggilan dari timnas. Anda tidak dapat mengabaikannya jika Anda adalah Gareth Southgate, ujar Willen kepada Football Insider. Dia bisa bermain sebagai penyerang tengah dan sayap, jadi dia akan menutup dua posisi sekaligus. Belakangan ini, dia kembali menemukan sentuhan dan kemampuan mencetak golnya lagi. Sepertinya, dia mulai menemukan rasa cintanya pada permainan sepak bola. Ketika striker mulai mencetak gol setiap pekan, terkadang Anda tidak bisa berhenti dan itulah yang diinginkan Southgate dan ten hak darinya. Itulah yang dibutuhkan Inggris untuk tampil di piala dunia. Dia memiliki setiap atribut untuk menjadi salah satu bintang di turnamen itu. Tungkasnya Anthony Martial berpeluang absen pada piala dunia 2022 Manchester United mendapat kemenangan penting dalam melanjutan kompetisi Liga Inggris. Pertandingan kontra Everton di Goodison Park pada Senin 10 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan kemenangan 2-1. Gol-gol dari Anthony dan Cristiano Ronaldo membalikan keadaan setelah tim tamu tertinggal satu lewat gol Alex Wobi. Kemenangan ini membuat MU memiliki 15 poin dari delapan pertandingan. Setan Merah tertinggal 9 poin dari Arsenal yang naik ke puncak Laseman sementara berkat kemenangan 3-2 atas Liverpool. Walau meraih kemenangan penting, laga ini juga diwarnai permasalahan cedera. Manchester United harus menarik keluar Anthony Martial pada pertengahan babak pertama dan digantikan oleh Cristiano Ronaldo. Menurut laporan dari RMC Sport, keadaan ini membuat peluang Martial untuk mengikuti piala dunia 2022 semakin tipis. Di The Dash Champs, pelatih utama timnas Perancis akan mengumumkan squad untuk turnamen ini pada awal November. Martial yang musim ini cukup jarang tampil dapat melewatkan panggilan untuk masuk ke squad tersebut. Permasalahan cedera membuat Martial hanya tampil dalam 133 menit dalam 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan kepercayaan dari Eric Ten Hag, Tetapi kondisi rentan cedera sejauh ini nampak akan membuatnya tidak diandalkan oleh Dash Champs. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!